Untuk melihat bagaimana suasana sahur di pesantren Darut Tauhid di Bandung. Nah ini kita langsung saja, Sapa, produser lapangan CNN Indonesia, Mita Handayani. Halo Mita, selamat pagi. Mau dong kita diajak sahur bareng virtual ya sama Mita di sana. Dan kita juga penasaran apakah di pondok pesantren Darut Tauhid ini sudah mulai sahur, terus kemudian kondisinya seperti apa di sana Mita? Ya, selamat pagi Reza dan juga Ayu. Jika biasanya santap sahur itu dilaksanakan bersama keluarga, namun sekarang saya sedang berada di salah satu pesantren yang ada di kota Bandung, yaitu pesantren Darut Tauhid, lebih tepatnya SMP Putri Darut Tauhid, seperti itu. Di sini memang tidak dilaksanakan sahur bersama keluarga, tapi dengan keluarga, dengan guru, dan teman-teman yang lainnya. Nah ini untuk kegiatan sahur di sini masih sepi, karena memang belum dilaksanakan santap sahur. Anak-anak itu bangunnya pukul 3 pagi, dan yang sudah bangun itu melaksanakan sholat tahjud, seperti salah satunya yang ada di belakang saya, seperti itu. Nah, untuk mengetahui seperti apa sih kegiatan santap sahur yang biasa dilaksanakan di SMP Darut Tauhid, nah sudah bersama saya, Kepala Sekolah dari SMP Darut Tauhid Putri. Halo, selamat pagi, assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Denny, ini kalau misalnya suasana sahur di SMP Darut Tauhid itu seperti apa sih Pak untuk kesehariannya? Ya Alhamdulillah di SMP Darut Tauhid Boring School Putri ya, kenapa? Karena kampus putri di sini ya, yang terletak di kota Bandung, Alhamdulillah kita melaksanakan sahur biasanya pukul 3.45. Jadi anak-anak sekarang lagi proses dibangunkan, mulai dari pukul 3, tadi sampai nanti 3.30, itu mereka melaksanakan sholat tahajud. Di sini bersama-sama, karena proses pembelajaran secara berjamaah. Nah setelah itu, kemudian mereka itu melaksanakan makan sahur bersama. Nah tapi yang uniknya di sini adalah segala bentuk aktivitas, di sini merupakan pembelajaran, pembelajaran karakter. Jadi proses makan juga, termasuk makan sahur itu merupakan proses pembelajaran karakter. Jadi mereka disiapkan makan sahurnya bersama-sama, dan memang selesainya juga bersama-sama, begitu kurang lebihnya. Tadi kan Bapak berbincang dengan saya, katanya untuk menunya itu tiap hari beda-beda. Emang ada apa aja sih Pak biasanya? Dan biasanya ini anak-anak suka pada request nggak sih Pak? Kalau misalnya saya sahurnya pengen sama rendang atau sama telur aja atau apa, banyak yang request nggak sih atau gimana Pak? Ya tentu kalau request kan ada ya, namanya juga warah santri di sini, pasti ada request untuk makan tertentu, menu tertentu. Tapi kami memang di sini, Alhamdulillah dari pihak dapur juga sudah menyediakan berbagai macam menu. Sebenarnya setiap hari berubah menunya, gitu ya. Dan memang sudah disesuaikan dengan gizi untuk siswa SMP, untuk santri SMP. Karena kita memang punya takarannya, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Dan itu dikonsultkan ke ahli gizi, begitu kurang lebihnya. Jadi menunya kurang lebihnya harus terdiri dari satu protein daging gitu, terus kemudian dari sayuran, terus juga ada dari buah-buahan. Jadi minimal tiga jenis itu harus tercakup gitu ya, walaupun bentuknya beda-beda gitu ya. Mungkin ada daging ayam, ada daging sapi, kalau yang dagingnya, kalau sayurnya beraneka ragam, juga buah-buahannya bisa beraneka ragam. Jadi kalau misalnya menunya tiap hari beda-beda yang penting mah bergizi ya Pak. Karena kan memang untuk kegiatan para santri di sini tuh memang selain menghapal Quran, gitu juga belajar seperti biasa ya Pak ya. Ini ada bedanya enggak sih Pak, kalau kegiatan sahur, kegiatan Ramadan dengan hari-hari biasanya ada enggak Pak? Ya tentu ada perbedaan ya. Kenapa? Karena Ramadan ini adalah Ramadan. Kalau kami ngambil temanya berseri. Jadi berseri itu di sana bisa dituliskan Ramadan bersih di iman dan bersih diri ya. Dan juga berbagi manfaat ke orang lain. Jadi mulai segala aktivitas dari mulai bangun tidur, kemudian sampai tidur kembali itu merupakan proses pembelajaran. Nah yang berbeda di Ramadan kali ini itu adalah biasanya kami gitu ya, para santri maupun di sini para ustaz-ustazahnya gitu ya, melaksanakan prosesnya itu bersama-sama. Mulainya tilawahnya, tilawah Qur'annya diperbanyak. Yang biasanya satu jud, satu hari itu insya Allah di Ramadan ini bisa lebih dari satu jud, satu hari. Bahkan tilawahnya beraneka ragam. Bukan hanya tilawah secara mandiri, tapi juga tilawah berpartner dengan temannya dan juga tilawah-tilawah yang bersama-sama atau berjamaah gitu. Terus kemudian yang lainnya juga ada. Jadi kita ini diminta untuk, kalau kami konsepnya adalah lima at ya. Jadi lima at itu adalah pertama kan tekad yang bulat dan kuat gitu. Kemudian yang kedua perbanyak tobat, yang ketiga tingkatkan taat, yang keempat itu tebarkan manfaat gitu ya. Dan yang kelima, ada satu lagi atnya ya saya lupa, tapi yang jelas bahwa lima at ini menjadi proses pembelajaran buat anak. Dari mulai tadi bagaimana bagaimana santri dan sifitas di sini gitu ya, dan ustaz-ustazahnya itu untuk membulatkan tekad di bulan Ramadan itu latihan lebih baik lagi. Terus yang kedua, ya tadi banyak istighfar, banyak tobat, dan sebagainya. Terus lanjutkan ke apa yang taat beribadahnya, itu terus ditingkatkan secara kuantitas maupun kualitas. Dan terlebih tadi adalah tebarkan manfaat untuk saudara-saudara kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, salah satu ciri takwa adalah bisa bersedekah, bisa berimpak di kalah lapang maupun sempit. Begitu salah satunya. Insya Allah mudah-mudahan. Oke, nah Pak kalau misalnya ini kan para santri melaksanakan Ramadan sekarang, ini berapa hari sih Pak? Kapan para santri ini bisa melaksanakan puasa dengan keluarga? Udah boleh pulang, boleh mudiknya itu kapan sih Pak? Ini paling dinanti-nanti sama orang tua ya, sama ayah, bunda semuanya di sini. Jadi memang kami punya jadwal yang harapannya biasanya satu pekan sebelum Idul Fitri, belum lebaran itu jadwal mereka pulang ke keluarganya masing-masing. Jadi memang di sini proses pembelajarannya tadi, kita program Ramadan itu dimulai dari sebelum Ramadan sebenarnya. Dalam meletarki, persiapannya, bagaimana persiapkan Ramadan ini supaya menjadi tadi ya menjadi ladang amal soleh. Kemudiannya ladang amal soleh, sehingga nanti sampai menjelang satu pekan sebelum Idul Fitri, itu mereka sudah siap untuk memplementasikan belajarnya di sini di rumah gitu ya, sambil dakwah juga di rumah, di masyarakat sekitar dan sebagainya gitu. Kalau di tahun ini insya Allah mereka akan kembali ke rumah masing-masing itu sekitar tanggal 15 April. Sampai kapan tuh Pak? Biasanya satu pekan setelah Idul Fitri, mereka kembali ke sini gitu ya untuk belajar kembali di sini. Baik, terima kasih Pak Daniel untuk waktunya. Nah itu tadi Reza dan juga Ayu kurang lebih penjelasan dari Kepala Sekolah dari SMP Darutauhid Putri. Nah ini sudah terlihat sudah banyak para santriwati yang mulai memenuhi aula, yang akan melaksanakan salah tahajud terlebih dahulu seperti itu, sebelum nanti santap sahur dipukul 3 lewat 40 menit seperti itu. Reza dan juga Ayu. Iya, jadi walaupun belum bisa berkumpul dengan keluarga di 3 minggu pertama Ramadan, tapi diharapkan memang bisa mengumpulkan juga pahala-pahala di sana, karena lebih banyak beribadah begitu ya. Terima kasih Mita Handayani melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas.